Halo guys, so again welcome back with me Oke, jadi mungkin kalau di youtube ini pertama kalinya ya Aku bikin konten di tempat baru Kalau di facebook udah kemarin kalau gak salah ya Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang bug Ya, tentang bug item roam Aku mau pake harit aja guys Aku mau main midlaner ya Jadi, kalian juga bisa tulis komentar di bawah guys ya Menurut kalian, apakah bug ini wajar atau gimana Atau ini sebenarnya bukan bug bang Ini adalah cara strategi supaya bisa goal kita kenceng di awal Kira-kira ini rekomendasi apa enggak Jadi disini aku main klasik aja Kenapa main klasik supaya bisa lebih banyak ngomong di depan kamera ya Kalau main ringket takutnya terlalu fokus Jadi, kita bakal kehilangan fokus Jadi, gini Nanti semua tim itu wajib membeli item roam Semuanya ya, semua Ntar disini aku mau ingetin dulu Jangan lupa Langsung beli roam Oke Disini aku udah ngingetin teman-teman aku ya Disini aku main sama si Kuman Lucifer Laphit Sama si Mil Kita akan langsung aja test draft menggunakan item roam Katanya gini guys Setiap 4 detik Itu gold kita akan nambah 20 biji guys ya Lumayan guys, lumayan Semoga lawannya jangan jago-jago guys ya Semoga lawannya ini Epic gitu ya Soalnya lagi males main serius guys Dan mungkin udah sejak lama aku gak mainin idea yang ini Yang Pak Bambang ini ya Ini udah lama banget gak main guys Mungkin ada sekitar sebulan atau dua minggu kurang lebih guys ya Oke, kita akan langsung aja Gaskan ya Kira-kira ini bug yang recommended Atau Memang ini sebenernya gak perlu di fix sama Moonton Karena ini sebuah strategi Jadi ini pertama kali itu Di apa ya Di salah satu MPL Filipina ya Atau mana Aku lupa ya Pokoknya di suatu tempat ya MPL Itu Menjadi terkenal guys Langsung aja Nah ini dia Langsung beli ini guys Nah ini dia Jadi langsung beli Mana ini kok Belum ada yang beli loh Beli weh Beli weh Mana ini Oh udah-udah beli Lihat guys ya Goldnya Kita udah 340 sendiri Musuhnya masih 300 Oke siap Sip Lihat sekarang 380 Oke kita screenshot guys ya Ada dah Bentar Aku mau screenshot Nah ini dia Kita udah 400 Musuhnya masih 300 guys Ini salah satu bug yang kece badai guys ya Aku serius dulu guys Aku serius dulu Oke Dan kita bakalan level 2 duluan Lihat guys ya Kita udah level 2 Mereka masih level 1 loh guys Orang gila Kita udah level 2 Mereka masih level 1 Bang santai bang Oh iya iya santai Lihat guys ya Kita udah level 2 Mereka masih level 1 Gendeng guys Lihat guys ya Kita udah level 2 Mereka blablabla Susah banget ngomongnya Gila guys Itulah salah satu Keunggulan bug yang sangat-sangat dewa guys ya Itu item rom Kalau dibeli semuanya guys Itu gold kalian akan kenceng banget Musuh masih level 1 Kita udah level 3 Mati Inilah G Inilah G Kasih tau Straset 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 Alah mati aku Jancu Oke kita lihat gold kita Udah 1300 Mereka masih 800 guys Bahkan yang terendah pun 900 Mereka masih 400 Jadi ini adalah salah satu Item Kan buat awal doang level 2 Iya Wah gitu guys Buat awal Ya pokoknya gitu lah ya Aku sendiri sebenernya Gak ngerti apakah bug ini Item ini Kira-kira rekomendasinya Dipake di menit berapa Kalau tadi kata saran temen aku ya guys ya Sempat kita ngobrol-ngobrol Itu katanya dipake Sampai menit Mid game Sampai mid game guys Sampai pertengahan game lah ya Sampai pertengahan game Baru dijual guys Baru dijual Mungkin kurang lebih gitu Cuman yang jelas Ini kalau di awal Sangat Sangat apa ya Sangat berguna banget guys Dan aku gak tau Perhitungan setiap 4 detik Setiap 4 detik Dapat 20 gold itu Apa namanya Sampai ke berapa guys Apakah terus-terusan Sebenernya kalau disini Dijelasin guys ya 4 gold dan XP Setiap 4 detik Disini sih gak ada Semacam kayak Cooldownnya ya Maksudnya kayak Gak ada batasnya Gak ada informasi batasnya guys ya Jadi gold kita tuh Bakalan kenceng banget guys Terus kemarin itu Ada kasus ya Di lambe moba guys ya Di lambe moba itu Ada kasus dimana Apa namanya Ada salah satu tim Aku lupa siapa ya Itu dia menggunakan bug guys Terus diprotes guys Sampai terjadi baku hantam Gara-gara itu doang Sampai terjadi baku hantam guys ya Waduh Cuman gara-gara game Baku hantam anjir anjir Itu kalau yang berantem Di depan pak bambang guys ya Udah pak bambang Jebulin sumur anjir anjir Bante boss Kasih tau kita Siapa kita Serasap Jegir Modar Jegir Serasap Wah gila Dia pake seprinci guys Oke Musuhnya Musuhnya kenapa loh Tiba-tiba bilang ngokil loh guys Jadi ini enak banget guys Ini enak banget Cuman ya Aku gak tau apakah ini Sebenernya disebut bug Atau Sesuatu yang wajar Dan kalau emang ini bug guys Kemungkinan akan difix oleh muntun guys ya Tapi kalau Sesuatu yang wajar ya Gak perlu difix sih sama muntun guys ya Astaga gak nyampe dong Ini aja ini aja Ya mati gua Tolong Bapaknya Ya pokoknya gitu lah guys ya Ini Kalau kalian mau coba silahkan ini Juga bisa berfungsi di ranket Gak cuman di klasik ya Jadi intinya 5-5 nya itu harus membeli item ini Nah ini udah dijual sama si Lavitz ya Mungkin Karena memang ini cuman Cuman di awal aja Jadi efeknya di awal Tapi jujur Karena kalau di metamitik Itu di awal-awal Biasanya kita nge-ganking Ini penting banget Ini penting banget Ini bahkan bisa menjadi kunci kemenangan Karena apa Seperti yang udah aku bilang tadi Kalau di metamitik itu guys ya Itu kita kan nge-gank ya Mainnya geng-gengan nih Mainnya geng-gengan Itu kita udah level 2 Musuhnya masih level 1 guys Jadi itu penting banget Penting banget Sumpah penting banget Di early game itu penting banget guys Ya kalau emang ini dikatakan sebagai bug ya Berarti artinya kan merugikan ya Merugikan Semoga di fix oleh Moonton Semoga Moonton bisa Sesegera mungkin nge-fix masalah ini Tapi kalau emang ini adalah Sebuah strategi yang Sebenarnya gak perlu di fix Yaudah gak usah di fix Kita main-main aja Enjoy aja Jadi kita tunggu aja Nanti kabar dari Moonton Ya kabar dari Moonton Informasi dari Moonton Semoga nanti aku juga Coba untuk Up info ini Jadi kalian juga bantu share ya Bantu share Up info ini ke Moonton Kita lihat nanti reaksi Moonton Seperti apa Apakah ini harus di fix Atau tidak guys Atau tidak Seperti itu ya Ini karena kita main klasik Jadi kelihatannya Gampang ya menangnya Karena aku disini juga Main sama bintang yang banyak Yang istilahnya mereka itu Bintang ratusan gitu ya Oke kita bantai Reset Ya Allah Malah pasponoda Gapapa deh Ini pasti mati kok ini Ini juga Oh dia ulti guys Mana ilang loh Walah Nah ini kalau udah menit segini Ini boleh kalian jual guys Karena kalau jatuhnya itu Sudah pertengahan game Itu kita bisa nyari duit Tanpa Ya istilahnya kita bisa mandiri Dengan cara Roaming salah sini Untuk nyari duit ya Jadi kita gak perlu Diem Nungguin setiap 4 detik Dapet 20 kot Gak perlu gitu ya Jadi itu Berlaku di awal-awal aja sih guys Di awal-awal aja Oke mati nih Nice sih Jadi seperti itu guys Kalian bisa terus komentar di bawah Menurut kalian ini wajar Atau emang ini curang Bang itu curang Bang jadi harus dilapor ke Muntun Yaudah Kalau emang ini curang Lapor aja ke Muntun Tapi perlu diperhatikan Karena ini jatuhnya Semua orang bisa mencoba Dan ini gampang banget Ini bisa diterapkan oleh Semua orang guys ya Ini bisa diterapkan oleh Semua orang Jadi kalau kalian main berlima Kalian coba aja Kenapa harus berlima bang Sebenernya kalau main solo Atau main bertiga Ya gak ada masalah sih guys Boleh-boleh aja Cuman kan kalian harus chat dulu Harus konfirmasi dulu Itu bikin lama guys ya Jadi misalnya Kalian main solo Kalian ngomong Wih nanti langsung jawab Beli item rom ya Iya kalau yang pabrik itu Nungurut Kalau mereka gak nungurut Susah guys Jadi intinya sih Kenapa harus main berlima Ya supaya Karena wajibnya apa Wajibnya di awal itu Kita semuanya beli Supaya sinkron Jadi kita di awal itu Bisa level 2 semua Bisa nge-gang Seperti itu guys Sebenernya Kalau kita berpikir Secara logika ya guys ya Aku sih gak setuju ya Kenapa ya Dalam hati kecil aku ya Aku gak setuju Kalau ini dikatakan Curang ya Atau sebuah hal Atau dikatakan Sebagai ngebug Atau gimana Enggak juga sih guys Karena ini sebenernya strategi Karena Ini memang pasif Dari item rom adalah Nambah gold Setiap 4 detik guys Itu memang pasifnya Seperti itu Kan disini Sudah ada info nih Ada info Setiap 4 detik Itu nambah Jadi Biasanya Yang membeli item rom itu Kan gak semua hero Kalau sekarang ini Hanya ditambahkan Atau hanya dimodif Menjadi semua hero Beli 5-5 nya Sehingga Yang menjadi level 2 itu Gak cuma 1 atau 2 hero Jadi sekarang itu Semuanya level 2 Sehingga ini akan mudah Untuk nge-gangking Jadi sebenernya cuman Sebuah apa ya Sebuah Pasif yang Dimaksimalin Potensinya Untuk semua hero Jadi menurut aku Sebenernya ya Dalam hati kecil aku sih Ini sebenernya gak perlu Difix ya Gak perlu difix Kalau seumpama nih guys ya Seumpama Moonton Harus melakukan Sebuah fix terhadap Hal ini Yang paling tepat adalah Mungkin Cara paling terbaik Adalah Mengurangi Penggunaan Item Rom Di awal Jadi misalnya gini Ada peraturan baru Dimana Di awal game Itu hanya maksimal 2 atau 3 hero Saja Anjay Maniac dong Astaga Yang boleh Menggunakan Item Rom Oke ini kita End dulu Enak juga ya Cepet ya Jadi Hanya 2 atau 3 Hero Yang boleh Pakai item Rom Di awal Lebih dari 3 Gak boleh Mungkin nanti Update nya seperti itu Kalau emang Harus ini Difix ya Walaupun sebenernya Ini gak perlu Difix Karena semua orang Bisa mencobanya Bisa melakukannya Jadi itu tergantung Tergantung dari Strategi masing-masing Sebuah tim ya guys ya Cuman ya Itu tadi sih Kalau emang Bener-bener harus Mau difix Mungkin kalian berpikir Ini curang ya Mungkin Ada upgrade nanti Ada peraturan baru Dimana hanya boleh 2 atau 3 hero aja Jadi itu aja guys Mungkin kebetulan Ini gamenya juga Sudah selesai guys ya Ini gamenya juga Sudah selesai Jadi terima kasih Buat kalian yang sudah Nonton video ini Dari waktu sampai akhir So jangan lupa Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye